Saat membuka rapat paripurna ketiga dan keempat masa sidang 2 tahun 2018, Ketua DPRD Tabalong Darwin Awi sampaikan apresiasinya kepada aparat penegak hukum, baik kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamung Praja, dan pemerintah daerah, atas perannya menjaga stabilitas keamanan selama Pilkada. Meski sempat terjadi beberapa kendala saat pemungutan suara di Kecamatan Murpudak, Darwin menilai secara keseluruhan pelaksanaan Pilkada Tabalong masih dalam kondisi stabil dan aman. Bahwa selama ini secara umumnya dari 604 TPS yang ada di Tabalong ini, pada Pilkada ini pada umumnya berjalan lancar. Walaupun ada 1-2 TPS yang mungkin masih menjadi perdebatan, tapi kemarin sudah dilakukan ulang. Imbauan kami, mari kita pelihara masalah keadaan situasi yang kondusif ini. Darwin mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas keamanan pasca pelaksanaan pemungutan suara, hingga KPUD Tabalong mengeluarkan hasil perhitungan resmi pemungutan suara. Sebagai informasi, KPUD Tabalong akan gelar rapat pleno hasil penghitungan suara pada 5 Juli. Henry Ani, TV Tabalong melaporkan.